Trouble gitu lah, makanya kita gak bisa, terus mereka juga gak bisa pastikan sampai kapan, akhirnya kita gak jadi masuk ke situ, terus kita malah sibuk foto-foto, jadi kayak lupa gak vlog. Terus akhirnya kembali dari situ di mobil tuh bener-bener di jalan hotel tuh tidur, kayak nyampe mobil langsung merem tidur, capek banget. Jessica Mila Malu, Yaakub Hasibuan keceplosan malam pertama main 5 ronde bareng Jessica Mila. Presenter Luna Maya mendapatkan pengalaman Yaakub Hasibuan tentang rahasia malam pertama bersama Jessica Mila, Yaakub Hasibuan pun sampai keceplosan tentang pengalaman malam pertama hingga membuat lecet. Jessica Mila Pengakuan Yaakub Hasibuan itu terang-terangan di depan Luna Maya yang masih belum memiliki pasangan. Lalu apakah pengakuan Yaakub Hasibuan yang sempat membuat Jessica Mila sampai lecet itu, simak selengkapnya. Mulanya Luna Maya mendapatkan pengalaman malam pertama Yaakub Hasibuan dengan Jessica Mila. Rasa penasaran Luna Maya menginginkan dalam acara yang mendatangkan Yaakub Hasibuan dengan Jessica Mila. Luna Maya ingin mengetahui lebih detail tentang ritual apa yang dilakukan oleh Yaakub Hasibuan dengan Jessica Mila. Maaf Mas ya, maaf nih, soalnya biar semua paham, kalau mau gol ritual khususnya apa coba. Ucap Luna Maya dikutip hoax, ide dari Youtube Luna Maya pada selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Yaakub Hasibuan pun langsung menjawab bahwa dirinya tidak melakukan ritual khusus bersama Jessica Mila. Bahkan Yaakub Hasibuan hanya mengingat pengalaman malam pertamanya adalah kata-kata istrinya Jessica Mila. Ritual khususnya apa ya, gak ada sih kayaknya, cuma ingat kata Jessica Mila yang masih diingat dan itu diingat betul, ucap Yaakub Hasibuan. Luna Maya pun merasa penasaran dengan kata-kata Jessica Mila yang diucapkan saat malam pertama. Yaakub Hasibuan pun dengan sigap langsung menjawab pertanyaan Luna Maya yang dinyatakan oleh Jessica Mila itu. Lecet, ungkap Yaakub Hasibuan sambil tertawa seketika. Pernyataan Ferry Irawan itu membuat Luna Maya dan Jessica Mila pun tertawa terbahak-bahak dan makin membuat penasaran. Eh tapi apa sih yang lecet, tanya Luna Maya. Yaakub Hasibuan langsung menjawab pertanyaan Luna Maya itu dengan menceritakan kronologi yang membuat Jessica Mila lecet. Saat itu, Jessica Mila sedang ingin membuka kamar mandi karena terus ingin membuka kamar mandi. Akhirnya kaki Yaakub Hasibuan jadi lecet, papar Yaakub Hasibuan. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Kejadian aneh saat main di ranjang, Yaakub ungkap ada yang menjanggal saat main di ranjang bareng Jessica Mila. Yaakub Hasibuan dan Jessica Mila sedang berbahagia. Setelah bertahun-tahun pacaran, Yaakub dan Jessica resmi menikah pada minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Usai menjadi pasangan suami istri, Yaakub Hasibuan dan Jessica Mila menjalani bulan madu. Turki dipilih oleh mereka untuk menjadi tempat memadu kasih. Hal tersebut diketahui lewat media sosial Instagram masing-masing. Melalui unggahan foto dan video, tampak keduanya tengah menikmati momen bulan madu di Istanbul, Turki. Honeymoon Cunah, kata Jessica Mila seperti dikutip dari keterangan foto terbarunya, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Dalam foto tersebut, tampak sepasang pengantin baru ini tengah berpelukan mesra menikmati pemandangan di Hagia Sofia, Istanbul, Turki. Lewat video di Instagram story-nya, Yaakub Hasibuan juga membagikan momen mesra bersama sang istri. Oh, iya iya, dia. Aku enggak ada pengalaman soalnya. Aku bukan cewek-cewek berpengalaman soalnya, kata Jessica Mila menimpali jawaban suaminya tersebut. Begitupun pertanyaan terkait eksplorasi tempat saat tengah berhubungan seks. Yaakub Hasibuan mengaku bahwa dirinya juga lah yang lebih sering melakukannya daripada Jessica Mila. Aku, dia mah ngikut saja. Dia diem saja, kata Yaakub Hasibuan. Aku anaknya cewek-cewek pasrah gitu, sambung Jessica Mila sambil tertawa. Tak berhenti pada dua pertanyaan tersebut, Robi Purba juga melanjutkan pertanyaan lainnya pada Jessica Mila dan Yaakub Hasibuan. Kali ini, pria kelahiran Aceh itu juga menanyakan terkait malam pertama pasangan kondang tersebut. Di malam pertama siapa yang malu-malu, tanya Robi Purba pada keduanya. Dia. Ya, dia malu-malu saja, kata Yaakub Hasibuan. Ya.